Kami Kaze ini tidak punya cara untuk keluar begitu rudal itu diikatkan ke pesawat yang akan meluncur Hai assalamualaikum welcome back to my channel saya Terus Manita terima kasih sudah klik video ini disini kita membahas segala misteri yang ada di dunia oke kali ini kita akan membahas mengenai pasukan Kami Kaze yaitu pasukan pilot Jepang yang ditugaskan dalam perang dunia 2 untuk serangan bunuh diri dengan cara menabrakkan kapal ke target usuf wow salut ini namanya rela mati demi mempertahankan negara dari penjajahan jadi pada abad ke-13 itu bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kubelai Khan cucu dari Gengis Khan itu pernah mencoba melakukan invasi pada tahun 1274 dan 1281 Masehi dua kali mencoba invasi ke Jepang akan tetapi kedua-dua kalinya itu pasukan Mongol ini kalah melawan Jepang dan kalahnya itu bukan karena Jepang ini melakukan perlawanan gitu ya melainkah karena waktu perang itu terjadi datang badai topan atau angin besar sehingga pasukan Mongol terpaksa mundur gak jadi perang karena kapal-kapal mereka itu banyak yang karang pasukan mereka itu pontang-panting akibat topan ini tadi jadi topan ini dianggap sebagai angin ilahi kiniman dewa yang mengamankan Jepang dari pasukan Mongol yang kemudian angin ini disebut kamikaze artinya angin ilahi atau angin roh nah saking kuatnya mitos dan legenda yang sudah berabad-abad di telinga masyarakat Jepang ini akhirnya pimpinan militer Jepang mengambil nama kamikaze sebagai identitas pasukan khusus yang diharapkan mampu memenangkan perang dunia 2 lah kenapa perlu dibentuk pasukan khusus dengan nama kamikaze ya sebenarnya gak ada masalah dengan namanya ya terserah mau pakai nama siapa tapi memang nama itu seperti ya sebuah doa atau harapan gitu ya nama itu bisa membawa keberuntungan oke permasalahannya disini adalah pasukan khusus jadi ternyata sebelum itu mak pada awal Juni tahun 1942 Jepang ini berada dalam situasi yang mengalami kerugian besar dan sebuah pertempuran di Mikui kalah gitu mak armada kapal induk mereka ini rusak parah dan Jepang itu tidak punya awak yang terlatih untuk memperbaiki kapal dalam waktu yang singkat pilot-pilot berpengalaman mereka juga banyak yang tewas dan waktu itu hanya tersisa 40 pesawat gimana mau perang bisa dijita-jita aja tuh mak sama lawan ya kan siapa yang gak kalang kabut coba apalagi lawan waktu itu Amerika punya armada yang lengkap nah beranyak dari situasi genitulah wakil laksamana Kimpe Teroka waktu itu yang juga merupakan staf komando angkatan laut di Filipina mengeluarkan ide untuk menggunakan pasukan khusus bunuh diri kemudian direalisasikan oleh Takijiru Onishi yang menggantikan Teroka pada Oktober 1944 Takijiru Onishi ini yang kemudian dikenal sebagai Bapak Kamikaze menurut Takijiru Onishi kalau misalkan pesawat yang menabrak kapal perang kehancuran kapal itu kan pasti lebih besar dibandingkan dengan kita tembak gitu kita pasti bisa menang nih melawan mereka kalau misalkan kita pakai trik ini kenapa Takijiru ini bisa berpikiran begitu? jadi sebelumnya tuh aksi pilot bunuh diri ini dengan cara menabrakan pesawat ke kapal musuh itu pertama sekali dilakukan oleh Leknan Fusata Lida di stasiun udara angkatan laut Teluk Kenohe pada tanggal 7 Desember tahun 1941 dan hasilnya stasiun itu hancur melebur luluh lantak akibat aksi dramatis sang pilot trik inilah kemudian diadopsi dan dibentuklah kamikaze tapi tindakan ini tentu akan mengorbankan jiwa sang pilot sementara Jepang saat itu posisinya itu mulai terdesak sekutu pilot-pilot mereka banyak yang udah tewas dan pilot yang tersisa kan mereka pilot-pilot yang terlalu cerdas berpengalaman gitu ya senior jadi tidak melakukan aksi bunuh diri karena akan merugikan Jepang jadi pada tahun 1943 militer Jepang mulai membuka sistem rekrutmen kader sukarelawan ke seluruh pergeruan tinggi untuk membentuk kesatuan serangan bunuh diri atau Special Attack Air Force kamikaze yang nantinya akan diikuti oleh pilot-pilot berani mati dengan berbagai macam alasan militer sukses menarik minat para pemuda Jepang untuk dilatih menjadi pilot ada sekitar 15 ribu lebih ya orang yang diterima dan mereka rata-rata itu masih berusia di bawah 25 tahun memang masih anak muda alasan mereka bersedia bergabung dengan kamikaze yang pertama itu percaya bahwa kematian mereka itu dilakukan untuk mempertahankan negara dan rakyat Jepang terus anggapan mati untuk negara itu sebagai wujud membahagiakan orang tua solidaritas terhadap perekan pilot yang lain terus ada juga yang takut dianggap sebagai pengecut karena menolak bergabung dalam kamikaze jadi beragam gitu ya ada yang ikut-ikutan jadi para remaja Jepang calon pilot ini dilatih terbang di tengah musim dingin badai salju terbang setinggi 1.500 takit bayangkan pelatihannya itu memang sangat keras dan berat gitu ya mereka juga biasa dipukul dengan tongkat baseball atau bambu bahkan karena pelatihan yang berat ini ada beberapa orang di antara mereka itu mengalami gangguan psikologis gak sanggup gitu saking beratnya pelatihan sebetulnya nih ide membentuk pasukan kamikaze ini tidak sepenuhnya diterima banyak penolakan gitu bahkan komandan skuadron kamikaze itu sendiri Motoharu Okamura kurang mendukung ide ini ya karena resikonya itu terlalu besar gitu ya terus komandan Lennan Goronanaka juga mengatakan bahwa peluang kesuksesan misi kamikaze ini juga sangat kecil rapetaran kemuan dan lapangan merasa kamikaze ini adalah sebagai pemborosan aset ya karena bunuh diri woy berapa anak muda yang bakal mati gitu kan ceritanya tapi balik lagi walaupun banyak penolakan bahkan komandan tadi yang meragukan akhirnya menjalankan misi itu katanya saya benar-benar percaya bahwa satu-satunya cara ialah melakukan serangan menabrakan pesawat kita gak ada cara lain berikan saya 300 pesawat dan saya akan mengubah perang kata komandannya akhirnya kamikaze pertama sekali digunakan pada 25 Oktober 1944 dalam pertempuran di Terukleite di Samudera Pasifik dekat Filipina sebelum berangkat melakukan misi para pilot itu biasanya berdoa dulu ya di kuil-kuil dan pelataran istana ke Kaisaran Jepang begitu hari yang ditentukan itu sudah dekat orang tua para pilot ini diizinkan untuk mengunjungi putra mereka bertemu untuk terakhir kalinya para pilot muda itu biasanya itu akan memberikan tanda mata sebagai ucapan perpisahan dan juga diminta untuk menulis surat wasiat di dalam pertempuran di Telukleite ini mengakibatkan lebih dari 3000 pilot Jepang terbunuh ya karena mereka main tabrak-tabrak kapal bos ya pilotnya ikutan tewas pesawat kamikaze yang digunakan biasanya itu adalah pesawat buatan Jepang bernama Ohka yang artinya bunga sakura pesawat ini melakukan serangan dari sudut tinggi pilot kamikaze ini tidak punya cara untuk keluar begitu rudal itu diikatkan ke pesawat yang akan meluncurkannya biasanya rudal itu dijatuhkan dari ketinggian pesawat lebih dari 7500 meter dan lebih dari 80 kilometer dari targetnya rudal akan meluncur sekitar 5 kilometer dari target sebelum pilot menyalakan 3 mesin roket targetnya mereka itu akan menabrak kapal musuh gudang persenjataan gitu jadi ledakannya itu akan semakin dahsyat tapi bagi orang Amerika menyebut tindakan kamikaze ini sebagai baka atau bodoh ya karena melihat manuver itu sebagai tindakan putus asat Jepang dalam pertempuran Teluklaite meskipun begitu aksi mereka itu gak rugi-rugi amat lah setidaknya ada sekitar 7 ribu pasukan sekutu tewas akibat aksi heroik para peluat Jepang meski kalah dalam pertempuran ini metode kamikaze dianggap berhasil dan digunakan militer Jepang pada pertempuran berikutnya yaitu pertempuran Okinawa pada 6 April 1945 pasukan kamikaze Jepang menyerbu Amerika dari segala penjurus secara intens bom dijatuhkan, pesawat ditabrak, tanpa ampun kepada sarang lawan efek dari serangan tersebut membuat kepercayaan diri Amerika turun drastis siapa yang gak adon coba 9 kapal tenggelam serta 78 lainnya rusak-rusak akibat gempuran kamikaze pertanyaannya apakah keberhasilan kamikaze di pertempuran Okinawa ini mengubah peta perang dunia 2? ternyata tidak pada 15 Agustus 1945 kesar Hirohito, kesar Jepang mengumumkan akhir peperangan Jepang dengan kata lain, Jepang menyerah kepada sekutu keputusan Hirohito diambil usai dua kota di Jepang Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan bom atom yang dijatuhkan pesawat Amerika kalahnya Jepang pada perang dunia 2 yang otomatis menghentikan aksi pasukan kamikaze meskipun gelombang perang dunia tidak berubah Jepang kalah dalam pertempuran di Teruk Leite sehingga sekutu bisa menaklukkan Filipina, Iwo Jima, dan Okinawa setahun kemudian Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu tanpa syarat mengenai menyerahnya Jepang atas sekutu itu Komandan Komikaze Takejiro Onishini katanya, bukan saya yang kalah saya tidak kalah dalam peperangan ini melainkan Kaisar Hirohito tadi ya itu dia tadi cerita perjuangan pilot-pilot Jepang dalam mengupayakan kemenangan dalam perang dunia kedua mereka ini berani mati dalam mempertahankan negaranya saya Teris Manita, terima kasih sudah klik video ini jangan lupa like, share, dan subscribe oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati